Femirsa, empat tokoh dunia terkonfirmasi hadir pada gelaran acara Global Tourism Annual Meeting 2022 yang akan digelar 17 hingga 18 November di Bali. Forum Internasional ini diharapkan bisa meningkatkan citra dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai destinasi unggulan MICE International. Bali akan menjadi tuan rumah Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 yang akan digelar pada 17-18 November 2022 di Mopenvik Resort & Spa, Jimbaran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno mengatakan ada empat tokoh global yang akan menghadiri pertemuan ini. Menparekrab berharap Forum Internasional ini akan berdampak pada meningkatnya citra serta kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai destinasi unggulan MICE International. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Sejen PBB 2007-2016 Ban Ki-moon dari Korea Selatan. Global Tourism Forum Annual Meeting 2022 akan mempertemukan para pemimpin negara, para menteri pariwisata, para CEO industri pariwisata, industri perjalanan, serta industri penerbangan dari berbagai negara untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Ajang dengan tema Time for Travel and Tourism, From Words to Action ini juga bertujuan untuk meningkatkan cakupan jejaring bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif domestik. GTF Annual Meeting 2022 akan dihadiri oleh 300 delegasi dari 50 negara seperti Kanada, Bulgaria, Chad, Arab Saudi, India, dan sebagainya. Tim Liputan Ainews melaporkan